Perserikatan bangsa-bangsa menyuruhkan kepada para pemimpin politik tidak terkecuali Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menghasut kekerasan. Pasalnya, beberapa hari yang lalu, para pendukung Trump menyerbu gedung kapitol dalam upaya membatalkan kemenangan pemilu Joe Biden. Dilansir oleh Tribunews.com, PBB juga meminta para pemimpin politik untuk tidak menebar hasutan kekerasan di tengah Washington bersiap untuk pelatihkan Presiden terpilih Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara PBB Stephanie Dujarik pada Rabu 13 Januari 2021. Ia mengatakan pesan itu bersifat universal termasuk untuk seluruh warga Amerika Serikat. Partai Demokrat yang mengatakan Trump telah menghasut kerusuhan pekan lalu dalam minggu ini berusaha mendorong pemaksulan Trump dari jabatannya. Diketahui, Biden akan dilantik sebagai Presiden di Ibu Kota Amerika Serikat pada 20 Januari 2021 mendatang. Otoritas federal dan lokal akan bergandingan untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan minggu lalu yang menyebabkan lima orang meninggal dunia. Menurut laporan media Amerika Serikat, sebuah dokumen internal FBI memperingatkan bahwa para pendukung Trump bersenjata berencana untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa pada hasil pemilu November lalu antara akhir pekan ini hingga 20 Januari. Stephanie Dujarik menambahkan, orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat harus melalui proses konstitusional yang mapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!